Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kang Selamat Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pungkel Irang Janji suci yang diucapkan bukan untuk kebahagiaan Melainkan untuk sebuah kematian, penebusan dan keturunan yang tidak pernah usai Cerita ini ditulis oleh QR Typing Dan sebelum kita masuk ke ceritanya buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat Juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi Gak usah berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya Pungkel Irang Iman terperangam melihat Mangtaya dengan baju robek yang ia kenakan Karena setiap robekan itu terdapat luka dalam Bahkan beberapa luka masih mengeluarkan darah segar Tunggu saja kamu disitu sama-sama akan aku habisi satu persatu bajingan Bapak tidak pernah menepati janji Sejak aku ikut dalam ritual Pungkel Irang Dan memutuskan bahkan bekerja mati-matian Mengurus Iman Sejak ia bayi Sampai sekarang mau dihabisi Bapak Mangtaya perlahan bergerak maju melangkakan kakinya Untuk menerima lambian tangan Tehdeno Pak Soma kemudian berhenti untuk mendekat ke arah Iman Bahkan istri saya akan bernasib sama dengan istri sahbap Pak Sandi Puspa Yang anaknya di depan mata Bapak sekarang Semua Bapak korbankan demi ambisi gila ritual Pungkel Irang Lebih bajingan mana? Namun ketika tangan Tehdeno berhasil Mangtaya genggam Luka di lehernya kembali mengeluarkan darah Membuat Pak Soma langsung menggelengkan kepala Lepaskan dahulu anak itu Bahwa Taya dan istrinya Tendang Taya ku denganku semua akan seperti sediakala Luka itu Iman melihat jelas luka di punggung Pak Soma Hampir sama dengan luka yang ia miliki di punggungnya Isterimu akan sembuh Dan tidak akan aku libatkan dalam perjanjian ritual Pungkel Irang Pak Soma sudah menyadari bahwa dari dalam leher Mangtaya Sudah tidak terdapat tulang yang kicu laham ditanam sebelumnya Mangtaya hanya menggelengkan kepalanya Apalagi ia sudah mengetahui bahwa semua tawaran dan janji manis itu Selalu keluar dari mulut Pak Soma berulang-ulang Sejak beberapa tahun teh denok terkapar sakit tanah Jangan Taya Aku lebih baik mati daripada harus disetubui Dan terlibat lebih jauh dengan Soma Dan dukun biadab itu Pak Soma hanya tersenyum Ketika sebuah bisikan kembali ia dengar Dan sudah mengetahui bahwa di luar rumah ini Sudah ada yang menantinya Baik itu pilihanmu Tapi tidak dengan keinginanku Dengarkan itu baik-baik Pak Soma kemudian berjalan ke arah Iman Yang semakin terpojok di samping cendela kamar yang sudah rusak Semilir angin sudah beberapa kali masuk ke dalam kamar Pak Soma semakin berjalan mendekat ke arah Iman Dengan terus memegang tas bikiai tas rib di tangannya Suara gesekan golok pada lantai keramik kamar Semakin terdengar jelas dan semakin mendekat ke arah Iman Pergi Iman lari Tidak hanya mampu membuka mulutnya Pak Soma dengan kencang melompat ke arah jendela Setelah tersenyum ke arah Iman Budi dari luar sudah melihat Pak Soma menapakan kakinya di atas tanah Namun ketika Budi yang bergerak dilihat oleh ujung mata Pak Soma Dengan bayangan rambut gondrongnya berlari ke arahnya Seperti agak selamat saja semua keluar kamu Pak Soma Pak Soma tiba-tiba berlari ke arah gelap samping rumah Dan seketika tubuhnya mampu menghilang sepersekian detik Budi masuk Gama sudah berada di dalam kamar Sedang memeluk tubuh Iman yang sudah bergetar hebat karena ketakutan Dia mampu menghilang kamu Dia sudah mengetahui keadaan Taya sudah lepas dari tulang kicul hamdiput Tangan Budi dengan cepat merobek spray kasur yang berwarna biru Melilitkannya dengan cepat ke arah luka kaki Tehdenok yang terus mengerang kesakitan Apa istriku akan selamat? Mengjadi sejak aku bayi Bang Taya hanya mengaguk sambil tubuhnya merasakan lemas kembali Setelah semakin banyak darah yang keluar dari bekas luka cakaran meyong hidang Dan di bagian lehernya juga Arta soma lelaki yang tahu bagaimana tega meninggalkan ibu Musari Ketika sedang mengandung kamu dalam perutnya Tidak ada yang pernah tahu ritual bungal iran ini berakhir Mang Taya memaksakan mulutnya terbuka setelah Tehdenok mengagukkan kepalanya bak perintah Dan waktu yang tepat Katakan saja semuanya Bang Keselamatan bukan dari tangan soma atau julhamdi Keselamatan hanya milik pencipta Baik tapi mungkin dari tangan kamu juga yang lahir dari ritual pernikahan gaib bungal irang Yang seharusnya dalam setiap pernikahan soma tidak boleh mengandung semuanya bisa berakhir Entah kamu anak soma atau julhamdi sudah terlalu banyak korban nyewa perempuannya mati di tangan soma Apa ibu yang pertama bapak nikahi? Seluruh tubuh iman bergetar bak tidak siap menerima semua kenyataan dalam hidupnya saat ini Mungkin Amang tidak bisa pastikan Tapi soma bukanlah orang yang akan berhenti ketika keinginannya tidak bisa ia kabulkan Segala cara bakal ia lakukan Mang Taya sudah duduk dan menyadarkan tubuhnya itu pada Tredeno Dari arah dapur Budi dan Gama sudah melihat Meohideng berjalan terpincang-pincang mengantarkan pesan berbahaya Begitu juga dengan tatang kakak saya Dia hanya berusaha hidup dengan ambisi untuk menghabisi soma sebenarnya Yang mungkin sekarang sudah tidak bernyawa Kematian istrinya jauh lebih mengenaskan di tangan soma Budi jaga Gelang genginya terasa panas Sebuah benda tiba-tiba jatuh di dalam kamar hingga asap tebal menyelimuti seluruh ruangan Budi Gama dengan cepat menggenggam tangan iman dengan erat Suara rangan Mang Taya dan Tredeno terdengar kencang ketika Budi menginjakan kakinya di atas ranjang Ia sudah tidak mendapati tubuh Tredeno dan Mang Taya Keluar kom cepat lo jendela Hal itu membuat Gama dengan cepat dan kuat menarik tangan iman Seperti kalian akan hidup lama saja sampai manapun akan saya kejar Hanya nyawa-nyawa kalian yang membuat semua ini selesai Suara dari nenek-nenek masuk ke telinga Gama dengan jelas membuat ia langsung menarik iman keluar jendela Iman masih tidak percaya ketika menapakan kakinya di luar rumah Mang Taya dengan asap yang masih menyelimuti kamar cukup tebal Pak Gama itu Dari asap putih itu iman melihat jelas wajah ibu Sari yang sedang merangkak menuju dua kaki Budi yang masih mencari keberadaan Mang Taya dan Tredeno Wajah hitam pekat dengan rambut yang terurai berantakan dilihat juga oleh Gama Masih terikat ibu Muma dalam ritual punggelirang Gama terus membelacakan amalan dengan cepat Budi keluar melompat jendela menghindari sosok ibu Sari yang hampir mengenai kakinya Tidak ada di dalam Mang Taya dan istrinya Gama Nenek tua yang pernah kulihat dalam mimpi Gama melihat jelas sosok perempuan itu kepalanya dielus-elus kemudian hilang begitu saja bersamaan asap yang terkena hembusan angin Di atas ranjang yang seharusnya terdapat tubuh Tehdeno kini hanya ada bekas darah hitam yang tercetak jelas Dengan bau busuk yang semakin menyengat tercium oleh Gama, iman, dan Budi Bau ini lagi Aku mulai paham Pak Gama Iman telah mengetahui semua dari mana ia berasal beserta ibu Sari Tiba-tiba seluruh lampu di rumah Mang Taya pada begitu saja Dibawa ke satu tempat antara rumah kaya itu tidak lewang larang tulak Gama langsung menarik tangan iman dan langkahnya diikuti oleh Budi Waktu berputar terasa semakin cepat Angin malam sudah berganti dengan udara dingin dini hari yang sudah beberapa kali menerpat tubuh iman Yang baru saja tiba kembali di rumah kaya Bersama Gama dan Budi Pasti Mang Tatang incaran selanjutnya Pak Gama Rantai ini sudah terlalu panjang akibat ulasoma Iman tergesa-gesa mengikuti langkah Budi yang sedari-tari bahkan belum berbicara dengan iman Lampu yang menyala kuning di luar rumah kaya dari bagian depan sampai halaman belakang Sudah beberapa kali terkena hembusan angin Membuat cahayanya tidak lagi tenang namun terus bergoyang Dengan menggunakan kaki Budi langsung membuka pintu dapur Sudah tidak ada Gama Gama dengan cepat diikuti langkah iman menuju kamar yang terdapat sumber tua Tempat di mana Mang Tatang sebelumnya dikubur oleh Budi Sama Bud Tatang sudah tidak ada Ia melihat tumpukan tanah dan lubang itu sudah tidak berisikan Mang Tatang Berarti sudah dijemput bersama dengan Mang Tay dan Tay Denok Tentu tempatnya bukan rumah ini Maaf aku masih penasaran Pak Gama Pak Budi dahulu ibu memberikan kunci ini untuk apa? Iman mengeluarkan sebuah kunci dari dalam sagu celana Apa itu yang kamu dapatkan juga bersama baju pengantin ibu Sari? Iman hanya mengangguk apalagi kini baju pengantin sudah tidak lagi berada di tangannya Baju pengantin itu seharusnya satu pasang antara mempelai pria dan wanita Berarti Bud Kamu pahamkan? Budi langsung bergerak dengan cepat mendobrak semua pintu kamar yang ada di rumah kayu Diikuti langkah Gama dan Iman Tunggu Pak Budi Aku baru sadar semua lemari di rumah ini hampir sama dengan lemari di rumah gubuk Yang waktu itu ibu dan aku tempati Iman menatap kosong ke arah lemari sebuah kamar yang pernah maksud dia tempati Tinggal satu kamar depannya tersisa gam Dubrak Ketika tangan Budi berada terpat di gagang pintu yang menggerakannya dengan perlahan Tidak terkunci Beberapa kali sosok menampakkan ibu berasal dari kamar sini Pak Gama Iman kembali mengingat semua kejadian yang sudah ia alami ketika pintu kamar depan terbuka lebar Keadaan kamar sudah berantakan dengan tanah yang bercampur dengan tembok Posisi ranjang sudah bergeser dari tempatnya begitu juga dengan pintu lemari yang sudah terbuka Di sini mungkin jasad ibu sehari dikubur setelah dibawa mayaja dari kuburan enam tahun lalu Kepala Iman mengangguk bak memahami apa yang sudah terjadi Tapi ini bukan ukuran lubang jasad manusia Bud Dipuntuti rasa penasaran dalam diri Iman yang masih memegang kunci di tangan Iman yang melangkah mendekat ke arah lemari dengan perlahan memasukkan kunci itu ke dalam lubang Benar lemari yang sama Artinya Soma menyimpan baju pengantinya di lemari ini Man Kamu paham kan? Paham Pak Berarti benar ritual pengeliran itu tidak akan berhenti Jelas ini bukan lubang untuk mayat manusia gam kecuali tanpa kepala Iman berusaha mengatur nafasnya yang sudah tidak tenang Segala bayangan buruk yang sudah menimpa ibunya sejak hidup sampai mati menjadi mayat Semakin terasa menyakitkan Jika ibu dibawa mayatnya dari kuburan enam tahun lalu Kemudian dikuburkan di bawaran yang berarti tanpa kepala Apa itu syarat dari pengelirang Pak Gama? Soma dan Julham dibia, Jam Kita belum bisa pastikan Tapi luka di punggung kamu sudah mempertegas dari mana kamu berasal, Man Gama mengusap punggung Iman agar membuat dirinya tenang Iman hanya menganggukan kepalanya Bakpertanda setuju dengan ucapan Gama Jarum jam di tengah rumah sudah menunjukkan pukul 1 dini hari Bersamaan benang merah tentang kehidupan dan kematian Ibu Sari Puspa Dengan perlahan Iman Kantongi Tunggu, Mang Idim telpon mungkin Kiai Tasrib dan Gidudi sudah kembali Assalamualaikum, Mang Gama cepat ke rumah Kiai Tasrib Keadaan Mang Aib dan Nengtari dalam kritis Ini Gama sudah bersama Iman, Mang Baik, Gama segera kembali Apakah Gai sudah kembali? Sudah cepat Cepat pulang dulu Budi yang mendengar suara Mang Idim panik Membuat ia hanya menganggukan kepalanya berkali-kali Gap Apa boleh aku datangi saja rumah gubuk Julhamdi Dan akan aku bakar semuanya beserta mayat mereka semua Tunggu, Tunggu perintahku Awasi rumah ini Ayo Iman, Ikut Maaf Pak Gama aku tidak bisa pulang dengan dendam yang ada dalam diriku Aku akan malu dan merasa berdosa pada Gai Tasrib Sudah pergi kau Biarkan Iman bersama aku Bahwa ini tanya kergemang Idim dan Gidudi Budi memberikan tulang yang sudah Gama keluarkan dari leher Mang Taya sebelumnya Gama langsung pergi setelah Budi mencium tangannya dan hal itu dilakukan oleh Iman Walau ia masih merasa aneh dengan lelaki yang mempunyai rambut gondrong itu Jika memang dendamnya akan bisa membuatmu tenang di waktu yang tepat luapkan saja man Aku pernah merasakan apa yang sedang kamu rasakan sekarang Kematian Ibu Sari akan menghantui diri mu jika tidak ditentaskan Dan kamu tahu Apa Pak Budi? Soma dan Julham diluapkan dendam itu ketika berada pendegangnya Untuk orang seperti kita tidak ada cara baik untuk menuntaskan sesuatu buruk dan kecil Yang sudah terjadi begitu lama man Dan mungkin Punggol Irang akan berakhir di tangan kamu sebagai keturunannya Paham? Budi memegang kuat pendak Iman Segera rasa yang sedang Iman rasakan seperti dibakar oleh ucapan Budi Segala hal tentang Punggol Irang dan Dalang akan ritual sudah semakin jelas Membuat udara dingin malam ini yang menerpat tubuh Iman Serasa membangkitkan kenyataannya harus Iman tunggu selama belasan tahun Atas rasa sakit yang sudah ia alami Kita tunggu berita gama terlebih jauh dulu Dan maksudnya harus selamat Iman semakin terbayang keadaan buruk yang menimpa Mang Aib dan Nengtari Apalagi beberapa hari ke belakang mereka berdua hampir menemui dirinya Apa Nengtari dan Mang Aib terkena musim bah karena hal ini juga Pak Budi? Budi hanya menempuk pundak Iman lalu tangannya bergerak ke arah hati Iman Semerbak harum tanaman di depan rumah Kiaita Serif tercium tidak lagi membawa harum Hampir seluruh ruangannya berbau busuk terbawa angin dini hari menuju pagi yang tinggal beberapa jam lagi Bau bangkai dan busuk yang sama ketika sosok perempuannya menyerupai Ibu Sari menampakkan wujudnya di rumah Makhluk apapun kamu dan betapa hebatnya pun bersembunyi akan aku habisi Mang Idim terus mengejar rambut panjang yang terurai panjang sedang bergerak cepat ke arah dapur Dim, cukup Lepaskan saja jangan kamu ikuti Nyawan Nengtari dan Mang Aib bisa berakhir ini Be-baiki Suara arangan yang keluar dari mulut Nengtari dan Mang Aib terdengar semakin kencang Ketika Kiaita Serif yang sudah duduk bersihlah berusaha mengeluarkan sosok hitam yang sudah merasuki Gama dalam perjalanan Ki Hanya Gama ini Ki yang mampu masuk ke alam larang tula Umi tidak menyangka Mang Epa akan membunuh Nengtari dengan golok itu Begitu juga Nengtari malah melawan bah semua sama-sama dirasuki Umi hati masih mengingat jelas setelah ketukan pintu yang dibuka oleh Mang Aib malah membawa marah bahaya Baik semuanya tenang ikat dulu tangan mereka berdua Ini akan membahayakan Mang Epa dengan cepat mengambil tali yang sudah ditunjukkan oleh Umi hati Tali itu langsung diikatkan pada tangan Nengtari dan Mang Aib yang sudah beberapa kali membuka mata dengan warna hitam seluruhnya Kalian semua bakal mati oleh dunungan kami bangsa Nengtari membuka mulutnya perlahan Umi hati berusaha merelakan anak perempuan semata wayangnya itu semakin mengenaskan terbaring di ruang tersebut Tengah rumah Kendaraan roda dua yang Gama kemudikan baru saja tiba di halaman belakang rumah Kiai Tasrik Lampu kuning yang menyalah redup itu baru saja mati Pandangan Gama mendapati sesuatu yang berbeda di dekat tangan ayam Suara tertawa kencang sudah Gama dengar berasal dari nenek tua dengan wajah hitam hancur yang pernah ia lihat dalam gambaran mimpinya Nenek tua itu menggenggam tali hitam yang menarik perhatian Gama Namun Gama lebih memilih langsung berlari menuju pintu dapur Yang sudah bergerak beberapa kali terkena hembusan angin Gama Assalamualaikum Gama langsung mencium tangan Kidudu yang sudah banjar dengan keringat Wartini tidak akan berhenti memberi marah bahaya Dan mencari nyawa ketika ia hidup atau sudah mati Dikendali ke Julhamdi atau sebaliknya Kidudu memandang ke arah nenek tua yang terus tertawa dari arah kandang ayam Nenek tua itu ke Nenek tua yang sudah membuat nengtari tidak sadarkan diri Begitu juga mengaib Kiriman dari alam larang tulagam Iman bagaimana bersama Budi Kidudu mengajak Gama segera masuk menuju ruang tengah rumah Sementara Iman pasti aman di tangan Budi Tapi kabar baiknya ia sudah perlahan mengetahui apa itu punggal irang dan ibunya Kabar buruknya Dendam dalam dirinya tumbuh bersama kenyataan yang menerba hidupnya saat ini Suara teriakan dan rontaan tubuh Nengsari menyambut kedatangan Gama Serta kedua mata Mang Aib yang sudah melotot sekuat tenaga Gama masuk ke alamnya mereka tirakat Bisikan Mang Idim disetujui oleh anggukan kepala Kiai Tasrib dan tangis umyati ketika Gama mencium tangan mereka satu persatu Amang tolong pastikan keselamatan iman Gama dan kakek akan coba Mohon doanya Kiai Yang melihat tubuh Mang Aib dan Nengsari semakin tidak terkendali Kiai Tasrib dan umyati langsung mundur perlahan Bersamaan dengan Mang Idim yang langsung menerima handphone Gama untuk menghubungi Budi Kek Gama duduk bersihlah di hadapan tubuh Nengsari dan Mang Aib yang terlentang Alam yang sudah pernah buyut kamu tutup Namun tidak menutupnya rapat hanya menyisakan celah Dan sayangnya dua manusia yang terpisah antara kepala dan tubuhnya Sudah menjadi kunci terbukanya alam larang tulah Kakek dan Kiai Tasrib sudah memastikannya Bahwa pohon jati paling tua berumur mungkin dua kali lipat dari usia kakek Adalah gerbang di antara jasad kuartini dulu dijadikan alat Sebagai berlangsungnya punggel irang Pernikahan ibu dan bapanya iman Jari tangan Kiai Tasrib terus bergerak bersama dalam hati mengucapkan zikir Begitu juga dengan Mang Idim yang sedang berbicara dengan Budi sangat serius Bismillahirrahmanir kita lakukan dan semoga Gama bisa masuk ke alam larang tulah itu Gama mengeluarkan gelang gengir dalam sagu celana dan langsung memegangnya erat Kepala Kiai Tasrib tiba-tiba tertunduk Begitu juga Om Yati dan Mang Idim ketika Mayong Hideng berjalan terpincang-pincang menuju pangkuan Gama yang sudah duduk bersilah Tahan kau Kidudim membacakan amalan dalam hatinya lalu mengusap punggung Gama kemudian ke arah wajahnya dengan suku tenaga Suara nyanyian beserta tabuhan alat musik tradisional pada acara hajatan langsung Gama dengar dengan jelas Ketika matanya semakin terpejam lelap Hanya gerakan-gerakan kecil Mayong Hideng yang berada di pangkuannya itu yang terasa Beberapa perempuan sedang berdiri berjajar di depan rumah gubuk mengenakan pakaian pengantin putih penuh rendah Baju pengantinnya sama dengan warisan ibu seri pada iman Gama mengingat kesaksian Budi di rumah kayu teriakan kencang kesakitan berasal dari perempuan dari dalam gubuk terdengar kencang Namun disambut oleh suara tertawa perempuan lainnya di luar Apa yang sudah terikat di alam itu tidak bisa lepas lagi Gama Itu alam sudah tirakat Sebuah usapan dari halusnya sorban putih mengenai pundagama dan suara yang sudah tidak asing lagi Maaf Bu Yud kamu belum paham Tinggalihlah Kamu tidak akan bisa melangkah hanya cukup melihat dari sini Terkecuali Satu persatu perempuan mengenakan pakaian putih khas pernikahan itu masuk ke dalam gubuk Namun sama sekali tidak pernah ada yang kembali kecuali suara teriakan kesakitan Iman Bukan itu yang menjadikan wartini dunungan Bagian punggung yang sudah terdapat goresan luka panjang itu tiba-tiba masuk ke dalam gubuk Mengenakan baju putih penuh rendah sambil tertawa terbahak-bahak Kemudian dengan cepat ia keluar dengan membawa dua kepala perempuan yang masih mengeluarkan darah merah segar Lalu dilemparkan ke arah pohon besar Gerbang persembahan tali irang yang ditempati wartini itu Dari arah pohon besar itu yang terus-menerus dilemparkan kepala perempuan Gama melihat mengtari dan mengaib yang terikat tali hitam Dengan wajah pucat dan pandangan kosong seperti kehilangan arah kesadaran Hanya darah keturunan yang sudah membuat perjanjian yang dapat membatalkannya gam Lihat Lubang-lubang dari sekitaran gubuk itu kemudian digali oleh dua orang yang sudah pernah gamelihat wujudnya Tubuh-tubuh perempuan tanpa kepala itu dimasukkannya ke dalam lubang yang tidak terlalu dalam Kemudian seorang nenek tua dengan memegang tali hitam itu mengikatnya pada perut dua lelaki lainnya yang sedang tersenyum Waktu naik tadi buka ketika matahari mulai terbenam Tidak boleh berjumpa dengan pagi kalau tidak Tali irang bakal mengikat nyawa-nyawa lain yang jadi persembahan pungkel irang Gak mau paham buyut Ikatan irang harus dilepaskan untuk menyelamatkan anak Yaita Asrif Dan kepentingan iman akan selesai di tempat itu waktunya tidak banyak Suara kilang samana sudah tidak lagi gamel dengar namun suara tertawa Kijul Hamdi dan Pak Soma yang kini bergantian dengan wartini Tidak akan ada yang bisa menandingi pungkel irang Semua nyawa perawan yang kamu nikahi bakal menjadi tumbal saya Suara teriakan ya wartini hanya membuat Gama terdiam sambil terus memastikan sosok dari balik pohon besar dengan api yang menyala semakin terang Dan kuburan jasa tanpa kepala itu semakin cepat dilakukan Bahaya Gama ingat bahwa hal yang sama bisa saja menimpa keluarganya di rumah Tawas, iman Tiba-tiba iman berlari membawa pisau ke arah belakang tubuh Pak Soma Namun sebelum ia menusukan di luka punggung itu kepala iman tiba-tiba terkena sayatan pedang di tangan Kijul Hamdi Hingga kepalanya itu menggelinding di depan Pak Soma Minum cepat Gama, minum Kijul di panik langsung memastah Gama Tubuh Gama yang sudah banjir dengan keringat itu meminum air dalam gelas Diman kek Mengalib Nentari Gama makin panik Luda hitam dari mulut Nentari tiba-tiba mengenai wajah Gama Namun Kijul di langsung melarang untuk mengelapnya Dimini kesempatan bawa Luda itu ke dalam wadah Ini juga Maki yang Gama dapatkan dari leher Mangtaya Tolong pastikan semoga jadi petunjuk Kuncinya hanya pada iman Kijul Gama kemudian menjelaskan semua kejadian yang ia lihat di alam larang Tula Dari sepasang baju pengantin dan tubuh yang sudah dukun itu siapkan Maka kita semua paham Kijai Harus bertindak seperti apa Tali ireng ini gak mereka terikat semuanya Apapun kita lakukan tidak mungkin terlalu lama Tari dan Mang Aib Sukmanya tertahan di alam larang Tula Termasuk iman harus berhadapan dengan bapaknya Gama mengaguk memahami keadaan semakin genting Beberapa kali Neng Tari dan Mang Aib terus berontak Namun satu kali cipratan air minum yang Kidudi basukan ke arah wajahnya Langsung membuatnya terdiam Waktunya dibuka ketika matahari mulai terbenam Tidak boleh berjumpa dengan pagi Kalau tidak tali ireng bakal mengingat nyawa-nyawa lain yang jadi persembahan bungal ireng Gama mengulang perkataan kilang samana Membuat Gaita Sirif Kidudi dan Mang Aib memahaminya Bahwa Julhamdi dan Lawang Larang Tula sudah menantikan kedatangan mereka Di luar rumah Gaita Sirif tertawa kencang Nenek Tua terdengar begitu kencang Membuat beberapa lampu luar rumah yang menyala terang bahkan seketika langsung padam Ketika Gama akan berdiri dari duduk bersilahnya ditahan langsung oleh Kidudi Biarkan malam ini mereka tertawa hingga besok kita habis sigap Bukan lagi bungal ireng tapi ada anak Gaita Sirif dan iman yang harus selamat juga utuh mengetahui semuanya Waktu hari berputar dengan cepat tinggal beberapa jam lagi cahaya Sore dari arah timur akan segera tiba menyelinap di antara celah pohon-pohon jati yang menjulang tinggi Beberapa pekerja parca pencari kayu di dalam lawang tiba-tiba berlari dari arah ujung Wartini, Nyai Wartini, saya melihatnya Teriakan orang itu membawa yang lain berlari dengan kencang Belum bener kang, bukannya Nyai Wartini hanya cerita Lari cepat 5-6 orang itu rela meninggalkan kayu-kayu yang sudah mereka kumpulkan Untuk segera keluar dari lewang larang tulang menuju satu-satunya warung Tampak di mana mereka beristirahat dan menyimpan kendaraan roda dua Kang, ayo lari Orang yang pertama kali melihat Nyai Wartini dengan mengenakan kebaya hitam itu Tiba-tiba merasakan kakinya tidak mampu lagi melangkah Ia hanya berdiri di dekat pohon jati cukup besar Tangannya memegang erat ke arah akar agar dapat digunakan sebagai pegangan mengeluarkan seluruh tenaganya Sulit Tiba-tiba sebuah tangan hitam menggenggam tangan orang itu Hingga ditariknya sangat kencang membuat kepala orang itu terbentur ke arah pohon jati Lebih dari tiga kali kepala orang itu dibenturkan ke arah pohon Hingga pohon coklat itu menerima darah dan kepala Mata orang itu melihat jelas wajah perempuan hitam sambil pasrah tanpa bisa melepaskan kepalanya Seketika suara orang itu hilang kalah dengan suara angin yang menerpada daunan dengan kencang Wajahnya sudah tidak lagi utuh hanya tercetak garis pohon jati sampai terkapar tanpa nyawa Dan darah yang langsung dijilati perempuan berwajah hitam sampai tidak tersisa Suara barusan Pak Budi Dari sana Mak yakin dari sana Mak Suti A berjalan perlahan dengan perban kain yang terikat di kaki Ayo mak ke sana tujukan jalannya benar Mak Suti A melangkah perlahan menuju suara teriakannya tidak lagi terdengar Setengah pikirannya sedang berkecamuk mengingat cerita dan kesaksian mendiang suaminya Yang dahulu kalah sering mengantarkan Pak Soma masuk ke dalam lawong ini Benar ini Pak Budi Iman Di sana jalan yang sering dilalui mobil Berarti benar dari ujung jalan ini adalah gubuk di mana kaki julaham diberada Pak Pak Budi Itu Astagfirullah Mas Suti A seketika melihat ke arah telunjuk Iman Dan Budi langsung bergerak cepat ke arah pohon jati yang sudah tercetak sebuah darah dengan mayat yang terkapar mengenaskan Tanpa darah Dari suami emak pernah bilang jika ada bangke mayat yang mati di dalam lawong ini pasti tanpa ada darah Karena dihisap oleh nyai wartini Wajahnya hancur mak Berarti Jangan ada yang bergerak maju dari patah sini sebelum kau sampai Bum Budi melihat asap hitam dari jauh di mana ujung jalan itu berjumpa dengan rumah gubuk di julaham di Sebentar lagi sore dan mungkin ini malam terakhir mak hidup Iman Sebanding dengan malam kemarin kalian menyelamatkan emak Dari sosok yang menyerupai emak nur sang perias pengantin gaib Budi terus memperhatikan seluruh lawang larang tuklah yang tidak akan lama menjamu cahaya sore itu tiba Sudah beberapa kali yang mencoba menghubungi gama untuk memberitahu lokasi keadaannya bersama Iman dan Mas Suti A Namun usahanya nihil Budi, Iman dan Mas Suti A sudah berada di balik pohon jati yang berukuran cukup besar Beberapa kali Mas Suti A menjelaskan bagaimana keadaan lawang larang tuklah yang berbahaya Budi hanya menganggukkan kepala dan terus dalam keadaan siaga karena mayat yang barusan ia lihat sudah menjadi bertanda Bahwa Kijul Hamdi akan menyambut kedatangan mereka Apa ibu warung di depan tadi tidak akan curiga ya ma Ketika kita turun dari mobil penganggut kayu Seharusnya curiga apalagi pekerja kayu pasti panik Ketika satu temannya itu belum kembali Man ingat Semua perkataan malam itu malam ini kamu buktikan atas kebiayaan depan mereka pada ibumu Budi menyingkirkan rambut gondrongnya yang tidak jarang menghalangi pandangan mata Baik Pak Budi Maksudnya hanya mengelus pundak iman berkali-kali Ia tidak menyangka tangisan pertama kali ketika iman lahir akan membawanya Pada keadaannya membahayakan antara hidup dan mati Wah Pak mending jangan dulu masuk ke dalam hutan Sebentar lagi sore Kenapa memangnya bu Saya hanya perlu satu daun jati di tengah hutan dan akar kecil saja untuk tugas pekerjaan saya Bahan penelitian Satu pekerja yang biasa cari kayu belum keluar dari dalam loang Mungkin kalau dua hari belum keluar pihak berwajib akan bantu mencarinya di dalam Takutnya Ibu warung yang sudah pernah melihat Gama ketika Giai Tasrib dan Kidudi berkunjung Ibu warung masih menatap Gama bimbang Setengah keberanian dalam dirinya ingin bercerita tentang Nyai Wartini tidak kunjung hadir Saya sebelum maghrib juga bakal sudah di warung ibu lagi Doakan saja pekerjaan saya ini cepat selesai ya bu Dan siapa tahu malah saya yang ketemu sama orang itu Kan bisa saja terjadi Ibu warung hanya mengangguk dan percaya pada ucapan Gama Apalagi Gama juga mengatakan bahwa Kiai Tasrib dan kakeknya yang kemarin hari berkunjung ke warung ini Akan menyusulnya Membuat ibu warung merasa senang dan langsung akan menyiapkan makanan untuk Sang Kiai Hati-hati semoga pekerjaannya di dalam loang cepat selesai Ibu warung memberi petunjuk lokasi pohon-pohon jati yang biasa dilalui para pekerja pencari kayu bakar Ada jam 2 Gama ku menunggu bersama Iman dan Masutia Satu pohon jati penuh dengan darah Pesan dari Budi beberapa menit yang lalu baru Gama baca Ia membuat Gama cukup heran dengan apa yang terjadi Budi jangan bilang itu darah dari orang yang cari kayu bakar Yang belum keluar dari loang Bisikati Gama sambil melihat arah jam yang Budi katakan Suara langka kaki menginjak ranting dan rumput terdengar begitu jelas Gama dengan cepat melewati beberapa pohon jati untuk menuju arah jam 2 Sudah lebih dari 3 kali ia melihat ke arah jam yang melingkar di tangan tinggal tersisa setengah jam lagi menuju waktu suruh Di sana Gama terus membaca amalan ilmu lumpuraga beserta terus meminta perlindungan yang maha kuasa Gama baru menyadari dari kejauhan Gumbungnya seharusnya berada di arah jam 12 Gama telah melihat maksutia bertuturan keringat Begitu juga dengan iman yang baru saja mencium tangannya Budi hanya menundukkan kepala sambil mengarah ke arah maksutia Maaf kalau terlalu berbahaya dari depan Pagama Ini mah hanya mengulas kematian suami mah saja di leweng ini Ketika dihabisi dulham di mengenakan sosoknya Iwartini Dan jasad di sana bernasib sama mungkin ini batas saja Baik mah, kami paham Gama sedang berpikir cepat dan merasakan angin berbeda di dalam lewang larang tula Maksutia berdiri dari duduknya mengusap kepala iman sambil meneteskan air mata Tolong hentikan punggel irang itu man Jangan sampai ada ibu saripus payang lainnya Jika tidak bakal banyak pernikahan soma yang merenggut nyawa perempuan Mas sekarang bisa kembali ke warung sana Tidak akan lama lagi kidudi dan kaitas riba akan tiba Hati-hati dalam perjalanannya pak Maksutia hanya mengaguk dan merasa dirinya tenang Karena sudah menuntaskan tugasnya pada Budi dan iman sebagai tanda jasa Setelah menunda kematiannya malam itu Langkah maksutia kembali ke arah warung dan keluar dari lewang larang tula Terlihat semakin menjauh Budi dan iman terus mendengarkan perintah yang keluar dari mulut Gama Tentang apa yang sudah ia lihat dan keadaan mang aib serta mangtari yang terikat di alam larang tula Paham Pak Gama Cepat jalan di daerah timur cahaya Soalnya sudah tiba Aturannya masih sama bukan kam Sama Bud Beriman kesempatan bicara dengan semua bagaimanapun keadaannya Rumah gubuk yang bertembok bilik itu sudah beberapa kali merekam suara tertawa kencanggi Julhamdi dan Pak Soma Ketika melihat tiga jasad mayat yang terpisah dengan kepalanya terbaring di kamar Belasan tahun lalu kau menikahi Sari Puspa dengan satu mayat Nyai Wartini di ranjang itu Soma Sekarang tiga mayat itu yang akan memberikan kau sebuah tenaga yang tidak terhingga Termasuk mayat istriku tercinta Manur Ingat Ki Pak Soma memegang lehernya yang sudah tertanam tiga tulang Nyai Wartini, Manur, dan Sari Puspa Hisap ini yang terakhir Jujulhamdi telah menyayatkan sebuah pisau ke bagian ujung jarinya Ini untuk kau pergi Setelah ini tubuhku akan menyatu dengan Nyai Jika keadaan kamu mendesak dan walau tidak mungkin kalah Bawa kepalanya Nyai Wartini pergi dari gubuk di dalamnya ada aku Soma Paham Termasuk sepasang baju pengantin itu Ki Betul lalu kubur nanti baju itu bersama kepalanya Maka aku akan hidup kembali Masukkan kembali ke dalam kota kayu tua itu yang dahulu Kalau kau jadikan mahar dari punggal ireng berasal pertama kali ketika menikahi Sari Paham Ki Apakah kita sering akan tertahan di alam larang tulang selamanya Selamat tali itu mengikat dalam diriku yang sudah menyatu dengan tengkora kepalanya Nyai Wartini Mereka akan mati malam ini juga sebagai persembahan Tanpa mereka berdua sadari Mang Tatang yang baru saja membangunkan tubuh Mang Tayah yang terbaring di sebelah istrinya yang belum sadar itu Sama-sama mendengar percakapan penting Ki Jul Hamdi dengan Pak Soma Ini waktunya Taya Paham Paham Mang Benda-benda itu yang harus kita ambil termasuk sepasang baju pengantin Tapi kita tunggu Soma mati dahulu Ucap Mang Tatang dengan luka di leher setelah tulang itu dikeluarkan Ki Jul Hamdi malam kemarin Karena tidak mampu menghabisi budi dan gama Tetesan darah dari 10 jari Ki Jul Hamdi langsung Pak Soma hisap tanpa menyisakan sisa Kemenyanyang berada di dekat baju pengantin itu Tiba-tiba banyak mengeluarkan asap Hingga kepala tengkorak Nyai Wartini bergetar Diikuti kepala tengkorak Saripuspa dan Mak Nur Hanya kau yang sekarang mendengar suara ku Soma Pak Soma menahan rasa sakit dalam luka panjang di punggungnya Tiba-tiba mengeluarkan darah kental Setiap darah itu adalah kekuatan Cepat keluar mereka sudah mendekat Habisi dan jadikan nyawa mereka juga Seluruh keluarganya adalah tumbal punggul irang Yang tidak terhingga untuk Nyai Wartini Cahaya kuning keemasan baru saja menunjukkan kehadirannya Setiap cahaya nan indah itu menyelinap di antara celah-celah pohon jati Menjadi pertanda di setiap batasan Kubu Ki Jul Hamdi berada menjadi aktif Sosok-sosok tumbal perempuan berdiri mematung di sekitar gubu Setelah seluruh kekuatan berada di tubuh Pak Soma Dan Mang Tatang langsung saling menatap Hera Namun mereka berdua berusaha tenang Apalagi tubuh Teh Denok dan Imas masih belum sadarkan diri berada di bawah kendali Pak Soma Tidak perlu kau jauh-jauh melangkah dari sana Mereka bertiga termasuk Iman akan muncul Bisiki Jul Hamdi yang Pak Soma dengar semakin jelas ketika melihat banyaknya Sosok perempuan yang hampir sama dengan Saripus Pas sudah merangkap mendekat ke arahnya Sambut mereka cepat Pak Soma mengusap ke arah bunggungnya yang terus mengeluarkan darah Sosok-sosok perempuan mengerikan dengan wajah hitam dan lidah panjang itu menerima darah dari punggung Pak Soma Hingga mereka semua merangkap ke arah yang ditunjukkan oleh Pak Soma Habisi Soma, jangan ada yang tersisa sedikitpun Bawa nyawa mereka Gama, Budi, dan Iman sudah berjalan tergesa-gesa Karena mereka bertiga hanya mempunyai waktu Ketika waktu suruh muncul sampai malam datang menyambut Cepat kem, suruh sudah dimulai ini Di depan itu sudah terlihat gubuknya putar masuk bawan besar di belakang gubuk Tempat yang tadi tertahan pintu masuk alam larang tula Maaf Pak, untuk menggunakan tasbi ini bagaimana? Iman mengeluarkan tasbi pemberian Kiai Tasrib dari dalam sakut talanannya Ilmu yakin, simpan dendamu dan yakinlah pada kekuatannya dimiliki Kiai Tasribman Mereka bertiga tinggal melewati satu pohon jati Maka akan sampai digubuki Julhamdi Awas! Iman berteriak kencang dari balik sinar cahaya sore yang semakin menurun itu Iman melihat sosoknya menyerupai Ibu Sari menerkam Budi dan Gama Budi! Satu kali sayatan pisau andalan Budi menerpa leher sosok perempuan itu hingga langsung terpisah dari tubuhnya Dua kali patokan jari telunjuk dan jari tengah Gama langsung mendarat di pundak sosok perempuan berwajah hitam lainnya Sekarang Bud! Ketika tubuh itu mematung terkena lemburaga Budi langsung melingkari bagian perut sosok perempuan itu mengenakan pisaunya Hingga bagian perut sosok perempuan memancarkan darah hitam kental Di belakang, Muman! Satu kepala sosok perempuan itu Budi seret bagian rambutnya terus berjalan ke arah gubuki Julhamdi Sulit, Gama Di depan jauh lebih banyak yang menghadang akan memakan waktu Tunggu, Bud Ada yang datang ini Gama merasakan angin berbeda yang menerpa tubuhnya Sebuah angin yang membawa benda cukup besar Mubat Budi dan Gama mencari keberadaan yang janggal dari balik cahaya kuni yang semakin kental Memasuki lawang larang tula Iman! Sebuah kayu besar tiba-tiba melayang ke arah kepala Iman Hingga membuat tubuhnya langsung terjatuh ke belakang Iman! Iman! Kedua mata Iman terbejam di dekat balkon kayu cukup besar yang menerpa kepala bagian belakang Namun tangannya masih memegang arah tasbih Pergi, maju kalian jangan buang-buang waktu Suruh banyak sebentar, cepat! Kidudi berjalan tergesa-gesa sambil mengatur rapatnya Kakek! Budi, Gama Giai Tasrif menjaga perbatasan tempat kalian menemuki jasad pekerja kayu Kalau tidak semua sosok lawang ini akan menghalangi kalian Ini batasnya idim di rumah Giai Tasrif Menjaga semua keluarga kita sudah berkumpul Masuti Akek, jasadnya berada bersebelahan dengan mayat yang sudah mengeluarkan bau busuk Cepat maju! Budi langsung mengepalkan tangannya sekuat tenaga ketika mendengar jasad maksuti A yang sudah banyak membantunya Tahan Jangan buang-buang tenaga Gama menapuk bundak Budi Sosok-sosok perempuan merangkak hadir semakin banyak di hadapan Gama dan Budi Mereka tidak merangkak, mendekat namun berdiam dan hadir berkali lipat Ada cara cepat Bud Gama langsung memenjamkan matanya ketika melihat dari depan Meong Hideng baru saja tiba sambil berlari terpincang-pincang Tiga kali hentakan kaki kanan Gama mengenai tanah sekuat tenaga hingga tangan yang sudah memegang gelang gengye itu dibunyikan dengan kencang Membuat Kidudui menganggukan kepalanya sambil berusaha menyadarkan iman Meong Hideng yang berlari terpincang-pincang ke arah sosok perempuan yang semakin banyak itu langsung berubah wujudnya Tanah lawang larang itulah seketika bergetar hebat Dari kuku Meong Hideng, bat pedang panjang dan tajam itu langsung menghujam ke seluruh sosok perempuan yang sedang merangkak Tiga kali hentakan kakinya menginjak sosok perempuan yang berusaha merangkak lari namun hanya berakhir terkubur ke dalam tanah Jangan takut Soma bahkan aku ingin kucing itu mati Langsung ada pacinggan Waktu suruh hanya tinggal ke arah sisa beberapa menit dari ujung timur gelap malam sudah perlahan tiba Membuat Gama dan Budi langsung berlari ke arah kubur Maju ke pangsat Budi melempar kepala sosok perempuan yang ia seret ke arah Pak Soma yang berdiri tegak di depan kubur Pak Soma menatap tajam ke arah Budi sambil menginjak hancur kepala sosok perempuan yang menggelinding tepat di dekat kakinya Baru saja Budi dan Gama akan mendekat Tiba-tiba tanah sekitar gubuk tidak lagi rata dipijak hingga bergelombang Budi! Awas! Sebuah tangan berukuran besar tiba-tiba muncul dari bawah tanah hingga menyeret Budi ke salah satu pohon dan melemparkannya sekuat tenaga Tanah kalian tombol pungkel erang Budi masih berusaha bangun dengan perlahan setelah rambut gondrongnya itu kotor dengan tanah Lebih baik kalian pergi dan serahkan saja jawab anak itu beserta keluarga kalian semua Gama! Gama! Satu tangan nenek tua keluar dari pohon di dekat tubuh Gama hingga pukulan kencang mendarat di wajah Gama dan langsung terlempar Satu persatu akan aku habisi Pak Soma berlari ke arah Gama yang sudah mengeluarkan darah dari mulutnya Ia tubuh Gama diseret oleh tangan yang kekar dari tanah hingga mendekat ke arah Pak Soma Bajingan Suara Pak Soma seketika berubah menjadinya Ewartini yang merasuki tubuhnya Dan saat ini aku balaskan kelakuan langsa mana Pak Soma itu Ia mengeluarkan pisau di balik celananya sudah satu arah dengan kepala Gama yang tidak berkoti kehabisan tenaga Lelaki gondrong itu akan mati sama dengan kau Gama Budi yang baru saja berdiri dan akan berlari kencang ke arah Gama tiba-tiba tertahan oleh dua tangan besar yang keluar dari tanah Lalu menahan kakinya agar tidak dapat bergerak Hanya seperti ini kedatangan kalian keturunan langsa mana Jengar Punggel ireng ini akan selalu menemukan tumbalnya Saatnya kau mati terlebih dahulu Pak Soma menghujamkan pisau tepat di tengah kepala Gama yang terkabar Suara teriakan Pak Soma menggema kencang Ketika pisau andalan budi dari kejauhan menancap tepat di luka punggungnya Iman Menjauh Budi berusaha melepaskan tangannya menahan kakinya Iman dengan cepat meloncat ke arah pisau yang sudah tertancap di punggung Pak Soma Kedua kakinya mendorong agar pisau andalan budi menghujam semakin dalam Budu kelirannya menahan kaki ini Ucap budi ketika darah hitam di punggung Pak Soma keluar lebih banyak Dan tangan itu seketika lepas dari kaki budi Megir Iman Gama berusaha bangkit dan mencapai tubuh Pak Soma yang akan bergerak Tiga kali patokan dua jari Gama mendarat di pundak Pak Soma Hingga ia hanya bisa bersimpu tanpa mampu bergerak sedikit pun terkena ilmu lumpur raga Budi mendorong pisau di punggung Pak Soma semakin dalam Hingga terlihat ujung tajamnya itu dari arah dada Pak Soma Anak dorong raga Biadab Seketika mata hitamnya berubah menjadi putih Budi dengan cepat menarik pisau andalan dari tubuh Pak Soma Hingga darah merah segar keluar lebih banyak Ini man Silahkan Budi Lakukan man Iman dengan tangan bergetar berjalan ke arah belakang tubuh Pak Soma Dengan menggegam sekuat tenaga pisau andalan Budi Pisau di tangan Iman mengelilingi leher Pak Soma Hingga ia langsung memenjamkan matanya dalam posisi bersimpu Man Itu caranya ke maaf Tapi dia belum bicara apapun Bud Tiga kali sayatan pisau di tangan Iman menghujam di punggung Pak Soma yang sudah tidak bernyawa Luka yang sama di tubuh Iman itu sayatkan sekuat tenaga oleh Iman Hingga mendapatkan banyak luka Benar kata Pak Budi Bicara dengan orang biadab tidak akan menghasilkan apapun Kecuali kematian yang pantas untuk Soma Gama tali irang di tengkorak sana Cepat ayah Teriak mengtatang panik setelah melihat kejadian dari celah bilik ketika Pak Soma sudah tidak bernyawa Tengkorak Nyai Wartini sudah bergetar di dalam kamar Membuat bau busuk semakin tercium dengan menyisakan waktu surup tinggal hitungan jari Tendangan kaki Budi membuka pintu gubuk membuat Mang Tatang dan Mang Tayai yang berada di dalam kamar Kijul Hamdi terdiam Lepaskan tengkorak itu Budi berjalan dengan tatapan dingin melewati jasad Ehdenok yang sedang sakaratul maut berdampingan dengan Iman yang sudah tidak bernyawa Iman dan Gama yang mengikuti langkah Budi langsung mengambil satu tengkorak di dekat tiga jasad maya tanpa kepala Termasuk jasad maknur yang masih utuh Mayat ibu Budi dengan mudah mengambil tengkorak yang terus bergetar itu dibawanya langsung keluar kamar Pecahkan Bud Tengkorak dari kepala Nyai Wartini Budi injek sekuat tenaga hingga terdapat sebuah tali hitam Ambil Iman Hal itu disaksikan oleh Mang Tayai dan Mang Tatang yang masih ketakutan oleh Budi yang bisa kapan saja mengantarkan pada kematian Ayo keluar Gama merasa heran karena belum membereskan semuanya Iman memegang tali hitam cukup panjang itu keluar dari gubu Mengikuti langkah Gama dan Budi menuju satu pohon besar di belakang gubu Bakar Iman lalu lemparkan ke sana Iman langsung menerima korek api dari Budi Dengan perlahan korek api itu Iman nyalakan dan langsung membakar tali irang sampai tersisa sedikit lagi Lempar cepat Dari depan pohon besar yang memiliki akar itu Tiba-tiba tubuh Kijulham diterbakar namun sama sekali tidak dapat bergerak Tali irang itu kini mengikat tubuhnya sendiri Dia akan hangus oleh api Iman masih mematung seolah tidak percaya ketika dari lukanya itu terasa peri dan mengeluarkan darah Urus dulu Iman kau bawa ke sana Budi menunduk menuju ke arah Kidudu yang sudah melambahkan tangannya berkali-kali Pak Mari Luka ini akan sembunyi kalau semua jasad dalam gubu itu terbakar Saya dan Tatang akan memperbutkan sepasang baju pengantin di tukang Biar aku urus dan tunggu saja bersama Kidudu Budi meninggalkan kobaran api di pohon besar yang sedang melahap tubuh Kijulham di Taya berikan baju pengantin itu Tidak bisa Mang ini sebanding dengan nyawa denok yang sudah mati Akan aku teruskan penggeliring ini Mang Tatang hanya tersenyum ketika adiknya itu merasa berhianat Pisau tajam tiba-tiba mendara di dada Mang Tayah Dilemparkan oleh Mang Tatang yang sudah menyimpan rencana ini Maafkan kakak kamu ini Taya Kamu harus mati Pisau di dada Mang Tayah dicabut oleh Mang Tatang dengan cepat Hingga ditusukan kembali ke arah perut Membuat Mang Tayah seketika kehilangan nyawa Tenangki Walau tubuhmu sudah terbakar Maka dari api-api itu Akan aku bangkitkan kembali Kijulham di dengan tegorak Manur dan Sari Mang Tatang memasukkan dua tengkorak itu ke dalam kota kayu Bersamaan dengan sepasang baju pengantin Yang selalu digunakan dalam ritual pernikahan Punggal Irang Mang Tatang dengan tergesa-gesa keluar dari kamar Kijulham di Dengan segala rencana yang akan ia lakukan Setelah keluar dari luang larang tola Dan menghidupkan kembali ritual Punggal Irang Tatang akan menjadi soma selanjutnya dalam waktu dekat Setelah membawa kotak teramat penting itu Pintu kamar Kijulham di ditutup oleh Mang Tatang dengan perlahan Tanpa iasai dari seorang lelaki gondrong sudah duduk di salah satu kursi Sambil membakar rokoknya perlahan Suruh baru saja berlalu sudah tidak ada lagi pilihan Budi menghisap rokok sangat dalam Mang Tatang langsung terdiam Tidak menyangka bahwa Budi akan kembali ke dalam gubuk Apa maumu? Budi hanya menggelengkan kepala lalu berdiri namun tidak berjalan ke arah Mang Tatang Malah berjalan menuju pintu Bagus orang gila itu tidak mengetahui prihal sepasang baju pengantin dan dua kepala tengkorak ini Begitu penting dan membiarkan aku hidup Mang Tatang tiba-tiba kaget ketika Budi berhenti berlangkah ketika akan sampai di pintu gubuk Tata pandingin Budi melihat ke arah wajah Mang Tatang dengan satu kali tarikan nafas Budi hanya mematikan rokok lalu mengijaknya perlahan Tangan Budi menutup perlahan pintu rumah gubuk namun perlahan membukannya sedikit Pisau andalan Budi dengan cepat menancap di dada Mang Tatang Sama halnya ketika ia melemparkan pisau ke arah dada Mang Taya Kotak berisi kanteng korak dan sepasang baju pengantin seketika terjatuh Gamo merasa heran ketika Budi kembali masuk ke dalam gubuk Budi hanya menggelengkan kepala di hadapan tubuh Mang Tatang Yang sedang menahan sakit dengan perlahan pisau andalannya itu ia tarik Jangan ada yang tersisa dari punggal irang ini Orang-orang seperti kalian pantas dijemput ajal kematian Yang sudah sering kalian lakukan Tata Berdetumbal punggal irang dalam pernikahan Paham? Ampun Budi hanya menggelengkan kepalanya pisau andalan Budi yang bersarang di leher Mang Tatang Untuk kedua kali Saat leher yang hampir putus itu bisa kembali normal di rumah kayu Namun saat ini leher itu terlepas dari tubuhnya Budi cepat! Kietasrib mengambil satu api yang masih menyala membakar tubuh Kijulham di dipohan paling besar itu Sepasang pakaian pengantin dan tengkorak sari beserta manur masih di dalam Kiyai Kietasrib langsung membawa api dari tali irang lalu dilemparkan ke arah gubuk yang sudah terdapat jasad Mang Taya dan Mang Tatang Satu lagi Kiyai tunggu Budi dengan cepat menyeret tubuh Paso mau masuk ke dalam gubuk Sementara Iman, Gama dan Kidudi hanya menyaksikan dengan seksama ketika kobaran api itu melahap gubuk Malam ini punggal irang berhasil tanpa ada penerusnya iman Dari mana kamu berasal sudah jelas Walaupun kamu lahir dari kebiadaban manusia-manusia itu Tapi percaya pada saya Kamu berhak hidup bahagia dan menjadi manusia yang tidak melanjutkan pernikahan goib Demi kekayaan dan kekuasaan Iman hanya mengangguk sambil melihat kobaran api itu melahap rumah gubuk yang didalamnya terdapat jasad Pak Soma Dari mana pun kamu berasal Biarkan jadi misteri siapa bapakmu sesungguhnya Karena Jullah Hamdi dan Soma sudah menemukan ajalnya masing-masing Biarkan iman selanjutnya hidup bersama Mang Idim saja Kiyai Bersama Budi dan Intra Hanya Gama dan Budi yang masih memandang ke arah kobaran api gubuk Kijul Hamdi Namun Gama malah mendapati sesuatu yang berbeda di belakang rumah itu Kepala melayang Gama mengingat kepala yang melayang itu bukan wajahnya Iwartin yang ia lihat dalam mimpinya Gama tidak mungkin ini pun Terakhir kali kepala itu dibawa iblis masuk ke dalam hutan di kampung rangkas punah bukan Apa masih tersisa Gama mengingat hal yang sama kejadian beberapa tahun kebelakang Apa itu di itu? Tidak mungkin Kalian tidak usah berbisik-bisik Kakek tahu dan melihatnya juga Mereka yang tidak menerima akan garisan takdir kematian untuk menghadap sang halik Lebih memilih bersekutu dengan iblis gam Punggal ireng memang sudah berakhir Tapi kepala itu jadi tanda yang tidak baik Asap dari kobaran api melayang terkena busan angin malam bersama tubuh Kijul Hamdi terbakar habis Begitu juga dengan gubuk yang tinggal menyisrakan bekas kayu-kayu terbakar api Namun dari balik itu semua Gama dan Budi melihat kepala nenek Tui yang tiba-tiba melayang dan menghilang setelah mengucapkan sesuatu yang tidak dapat Gama pahami 24 tahun yang lalu Gadis kemiskinan mengikat arat sebuah hubungan asmaras pasang kekasih Restu pernikahan Saripu sepuluh gadis teramat cantik itu sudah didapatkannya dari abad dan maknya Ketika sudah menerima Arta Soma sebagai suaminya kelak ketika menikah Arta Soma adalah pegawai pencari kayu di Lewung Larangtula Hal itu tidak menjadikan masalah besar Namun ketidakpantasan mempersunting Saripuspa menjadi tembok penghalang cukup besar untuk Arta Soma Saripuspa mendengar cerita legendaris dari tempat suaminya mencari kayu Hingga ia menyebutkan nama Kijul Hamdi yang berada di ujung lewang tinggal di sebuah gubuk Apa kita yakin Sari? Kenapa tidak Kang? Lagian pernikahan kita butuh biaya Kita tangguh sama-sama ya apapun resikonya Sari Setuju? Aku yang ingin Kang Sejak Arta Soma sering berkunjung ke gubuk tua dan berjumpa dengan Kijul Hamdi Akhirnya sepasang kekasih yang dimabuk asmara itu setuju melakukan pernikahan di gubuk Bungkel ireng ini Sari kamu tidak boleh mengandung anak dari aku Apapun Kang yang terpenting hinaan dan jajian kemiskinan tidak mengenal kita lagi Kita balaskan rasa sakit hati pada kita Malam itu juga dihadapan sebuah mayat yang terbaring di atas ranjang Arta Soma dan Sari Puspa menikah ala kadarnya dengan mahar tengkoraknya Iwartini Satu tahun berselang Dibalik kekayaan yang Arta Soma dan Sari Puspa berlimang harta Takdir membawa tubuh ramping dan molek Sari Puspa mengandung setelah sering disetubuhi Kijul Hamdi sebagai syarat Agar usaha Arta Soma melesat namun ketika akan digugurkan Arta Soma menolak agar kelak anaknya itu bisa melanjutkan apa yang sudah mereka berdua mulai Namun naas kehamilan Sari Puspa membawa bencana ketika ia diasingkan ke rumah gubuk Karena Arta Soma harus mencari perawan lain Yang harus ia nikahi agar ritual Pungkel ireng terus berlangsung Dengan membunuh dan dijadikan tumbal yang tidak pernah berhenti dari pernikahan selanjutnya Sari Puspa hanya bisa hidup dengan penyesalan ketika bayi laki-laki yang lahir diberi nama Iman Supata Yang berarti Supata memiliki arti sumpah dan kutukan dari nama anaknya itu Arta Soma bersumpah pada iblis akan terus memberikan tumbal istri dari pernikahan Pungkel ireng Dan akan memberikan kutukan kematian pada siapapun yang menghalangi ritualnya Namun garis takdir pencipta tidak mengabulkan sumpah dan kutukan untuk Arta Soma Melainkan ritual Pungkel ireng itu lenyap di tangan anak lelaki yang tidak pernah diharapkannya hidup di dunia Sekian dan terima kasih buat Queer Typing yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya Akhir katakan selamat pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!